Hai donat walo ya sahabatku ya ini saya percobaan Alhamdulillah nampaknya bagus-bagus gurih banget ini sahabatku ya pokoknya bisa dicoba ya ini saya bersarapan ya Hai 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 sabar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama follow fausa lagi ya ya sahabat ini saya pagi-pagi mah sudah saya kukus ya tadi ya aku nya dengan ini apa dengan kaipau ya sahabatku ya dan setelah masa sekarang diharuskan kayak gini saja ya saya mau menggunakan terserah ya opsional menggunakan sendok ya sahabatku ya kalau sudah dingin dipenyet-penyet kayak gini ini saja ya ini saya daripada nganggur ya buat itu ya Hai sarapan ya sahabatku jadi saya tambahkan di sini susu ya sahabatku saya enggak memakai gula ya karena apa ya ini labunya juga udah manis tapi kan saya mau nambahkan susu biar rasanya ada rasa susu kayak gitu ya sahabatku ya jadi saya tambahkan di sini ragi ya over mipan sedikit opsional terserah saja ya ini ya saya memakai itu sekirah-kirah ya setengah satu sendok teh ya jadi diaduk-aduk kayak gini ya sahabatku ya biar tercampur ya Hai malu itu pokoknya bagus ya sahabatku ya Oh juga banyak gisingnya kalau malu ya buat pertumbuhan otak ya kalau malu dan disini saya tambahkan sedikit ini ya margarin ya sahabatku ya boleh memakai minyak juga boleh tapi kebetulan nak saya ada margarin jadi saya tambahkan sedikit margarin ya selamatku ya diaduk kayak gini sampai rata ya jadi bisa ditambahkan tepung ya sahabatku saya memakai tepung beras ini ya sebetulnya tepung terigu juga lebih baik tapi saya kehabisan tepung terigu ya sahabatku jadi saya apa adanya aja ya tepung beras enggak apa-apa ya yang penting tepung ya sahabatku jangan tepung kanji kalau tepung kanji nanti juga mungkin agak lengket ya ya gitu saja jadi diaduk-aduk saya tambahkan sedikit garam ya sahabatku ya jadi sekarang saya bisa memakai tangan ya tangannya juga dicuci dulu ya sahabatku ya ini makanan jadul ya pokoknya ya pokoknya ini walau bisa dibuat tidak apa-apa ya saya tambahkan ini karena takut nanti tangan saya lengket saya tambahkan ini minyak ya sahabatku ya jadi saya ngaduk-ngaduknya biar tangan saya nggak lengket ya jadi cepat diaduk-aduk kayak gini saja nah sampai klis merata semua ya sahabatku ya jadi ini tadi nampaknya itu sahabatku ya kurang tepung ya jadi saya tambah-tambah tepung ya lembek ya sahabatku ya padahal saya nggak ngasih air ya tapi memang ya namanya juga walau itu kan mengandung air ya sahabatku ya diuleni kayak gini sampai ini ya mengkalis ya sahabatku sampai tercampur rata ya jadi nanti biar mengembang biar mengembangnya biar merata ya sahabatku ya nah kayak gini ya sekarang sudah ini ya sudah merata saya tambahkan minyak lagi ya karena angka ini ya sahabatku kurang ya ternyata masih itu tangan saya saya lengket banget ini kelihatannya lumar enak ya sahabatku karena dari kuning waluhnya kayak gitu ya jadi saya tambahkan tepung lagi karena memang ya itu nggak sedikit-sedikit tambahnya ya sahabatku ya terus diadu-adu ya sahabatku ya sampai ini ya tersampur banget ya sampai merata ya semuanya ya kayak gini pokoknya mudah ya sahabatku yang penting ada tepung karena kalau terlalu lembek juga nanti dunia terlemes ya nggak bisa dibentuk ya sahabatku ya ini sebetulnya terserah kita mau aja mau dibikin donut atau kayak apa itu ya apa ya yang panjang-panjang itu loh sahabatku ya lupa ya saya bahasa kalau orang sini pokoknya terserah saja ya opsional ya sahabatku ya kalau saya itu memang yang gampang saja yang dimakan sendiri ya sahabatku kalau daripada anggur saya kadang juga malas ya turun belanja itu sebetulnya dibawah itu ada juga roti tapi saya gimana mau rasa waluhnya ya sahabatku ya soalnya kalau dibawah itu kan rasanya itu beda paling cuman tepung sama apa gula sama coklat kayak gitu ya jadi saya disini tuh mau rasa yang dari waluh sahabatku ya karena memang saya itu suka banget ya dari ini waluh itu ya sahabatku kadang juga begitu saja waluh itu saya kukus kayak gitu ya saya memang suka ya sebahasa waluh ketila kayak gitu nah sudah kayak gini ya sahabatku ya sudah matang sahabat ini pokoknya gurih ya kalau menurut saya sahabatku karena saya suka ya gurihnya dari waluh ya sahabatku dan manis ya ada tadi karena saya kasih susu ya pokoknya rasanya itu lain ya daripada yang tepung dari ketak itu kentang dan tepung itu ya sahabatku ya ini rasanya pulang kayak gitu ya di dalamnya terasa banget ya waluhnya ya bisa dicoba ini ya bunda-bunda ya pokoknya kalau saya ya suka ya ibaratnya kayak gitu ya karena kadang saya itu saya sudah mencoba dari kentang dan selamat menikmati